Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bu Eka Dalam pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan mengenai Integral Dimana yang akan saya bahas pada Kesempatan kali ini adalah Integral tertentu Kalau pada pertemuan minggu kemarin Adalah integral tak tentu Pada sekarang adalah integral tertentu Sebenarnya antara integral tertentu Dengan tak tentu itu Cara menyelesaikannya hampir sama Yaitu Dengan menentukan nilai Integralnya Tetapi kalau pada integral tertentu Disini ada batas atas dan batas Bawah Dimana untuk integral tertentu Itu adalah nilai dari jumlah Luasan di bawah kurva Dalam interval A kurang dari sama dengan E Kurang dari sama dengan B Dengan A nya adalah sebagai batas bawah Dengan B nya adalah batas atas pengintegralan Nah disini untuk integral Dari batas bawah Sampai dengan batas atas Sampai dengan batas atas untuk F Terhadap X Maka kita cari nilai integralnya terlebih dahulu Hasilnya berapa Kemudian baru dimasukkan nilai batas atas Dikurangi batas bawah Batas atas adalah B Kemudian batas bawah adalah A Supaya lebih jelas Supaya lebih jelas silahkan diperhatikan contoh Soal berikut ini Yang pertama atau yang A adalah integral dari batas 2 sampai dengan 4 Untuk 3 dikurangi X terhadap X Nah cara menyelesaikannya yang pertama Yaitu kalian cari nilai integral dari 3 main X terlebih dahulu Dimana untuk rumus integral itu adalah A dibagi n plus 1 kali X pangkat n plus 1 Nah itu kalau ada koefisien X Bagaimana kalau tidak punya koefisien X Berarti tinggal ditambah X Untuk 3 main X Kita cari integralnya Maka ketemu hasilnya adalah 3 X main X karena koefisien dari X-nya Kalau angka di depan X-nya tidak ada Berarti 1 Berarti 1 dibagi 1 ditambah 1 N-nya 1 Ditambah 1 Berarti kali X pangkat 1 Ditambah 1 plus C Tetapi di sini Untuk integral tertentu C-nya tidak usah dimasukkan Kalau sudah ketemu nilai integralnya Baru kalian memasukkan batas atas dan batas bawah Dari hasil integral yang sudah ketemu tadi Tadi hasil integralnya adalah 3 X Dikurangi 1 per 2 X pangkat 2 Untuk batas bawahnya adalah 2 Batas atasnya 4 Kemudian baru dimasukkan pada fungsi F X Yang sudah diintegralkan tadi Untuk batas atas dulu Dikurangi batas bawah Jadi 3 X Berarti kita masukkan batas atasnya Yaitu 4 Berarti 3 kali 4 Dikurangi setengah X pangkat 2 Berarti kita masukkan batas atasnya lagi 4 Pangkat 2 Dikurangi Kita masukkan yang batas bawah Berarti 3 X Berarti 3 kali 2 Dikurangi 1 per 2 kali X X-nya kita ganti 2 Sehingga yang untuk batas atas tadi Berarti 3 kali 4 12 Kemudian dikurangi setengah Kali 4 pangkat 2 16 dibagi 2 ketemu 8 Dikurangi yang batas bawah 3 kali 2 6 Dikurangi setengah kali 2 pangkat 2 Hasilnya adalah 2 Berarti batas atas Dikurangi batas bawah 12 dikurangi 8 4 Dikurangi yang batas bawahnya adalah 4 Berarti hasilnya adalah 0 Nah seperti itu Untuk contoh yang kedua Bentuknya adalah 6 X pangkat 2 Ditambah 4 X Men 3 Untuk batas bawahnya adalah Men 1 Kemudian batas atasnya adalah 2 Langkah yang pertama kita cari Nilai integralnya terlebih dahulu Dari 6 X pangkat 2 Plus 4 X Men 3 Maka menjadi 6 dibagi 2 plus 1 Kali X pangkat 2 plus 1 Ini pangkat ya Di atas Kalau nuliskan jangan di bawah Karena pangkat Ditambah 4 Dibagi Nnya 1 Ditambah 1 Kali X pangkat 1 Ditambah 1 Dikurangi 3 X Sehingga hasilnya adalah 6 per 3 Berarti 2 X pangkat 3 Ditambah 4 per 2 Berarti 4 dibagi 2 2 X pangkat 2 Men 3 X Setelah ketemu Kalian masukkan lagi Nilai batas Bawah Dan batas atas Batas atasnya adalah 2 Berarti X nya diganti 2 Dimasukkan Pada hasil integral yang tadi Dikurangi dengan Untuk yang batas bawah Men 1 Sehingga untuk yang batas atas Jika dimasukkan Nanti hasilnya adalah 18 Dikurangi yang batas bawah Hasilnya adalah 3 Maka Ketemu nilai integral Dari 6 X Kuadrat Plus 4 X Men 3 Untuk batas bawahnya Men 1 Batas atasnya Men 2 Adalah 15 Bentuk lain Untuk yang ketiga Adalah Yang pangkat 2 Kalau ada bentuk seperti ini Berarti harus dijabarkan terlebih dahulu Untuk FX nya X min 2 Pangkat 2 Artinya adalah X min 2 Kali X min 2 Kalian selesaikan dulu X min 2 Kali X min 2 Kalau dijabarkan Lagi menjadi X pangkat 2 Min 4 X Plus 4 Baru dicari Integralnya Kalau sudah Berarti integralnya Nanti ketemu 1 per 3 X pangkat 3 Dikurangi 2 X pangkat 2 Ditambah 4 X Baru kalian Masukkan nilai Batas atas Dan batas Bawah Batas atas dulu ya Dikurangi dengan Batas bawah Batas atasnya 1 Berarti kita ganti X nya dengan 1 Maka 1 per 3 X pangkat 3 Berarti kita masukkan Nilainya X nya 1 Sehingga Ketemu 1 per 3 Ya Karena 1 pangkat 3 Berarti Hasilnya tetap 1 Berarti 1 kali 1 Kali 1 Seperti itu Dikurangi 2 kali 1 Pangkat 2 Ya Ditambah 4 kali 1 Dikurangi Ya Karena batas bawahnya Adalah 0 Berarti berapapun Ya Kalau dikalikan 0 Berarti hasilnya tetap 0 Sehingga ketemu Ya Yang awal tadi Sepertiga Kali 1 Pangkat 3 Hasilnya tetap Sepertiga Ya Dikurangi 2 Ditambah 4 Ya Maka Caranya dengan Menyamakan penyebutnya Yaitu dengan 3 Nanti hasilnya akan ketemu 2 1 Per 3 Nah Bentuk contoh lain Adalah dalam bentuk akar Nah Kalau akar Nanti ini bisa kalian ubah Menjadi bilangan berpangkat Ya Kalau akar itu Pangkatnya adalah setengah Sehingga Kalau ada soal Integral dari batas Bawah 1 Sampai 4 Untuk 2 akar X Terhadap X Maka akar X nya Kalian ubah menjadi Bilangan berpangkat Berarti menjadi 2 X Pangkat Setengah Ya Pangkat setengah Ya Dari sini kita cari Integralnya terlebih dahulu Berarti A A nya 2 Dibagi N N nya pangkatnya setengah Berarti setengah Ditambah 1 Kali X Pangkat setengah Ditambah 1 Sehingga hasilnya 2 Dibagi Setengah Ditambah 1 Ketemu 3 per 2 Ya Kali X Pangkat 3 per 2 Karena pembaginya Pecahan Berarti nanti Cara menyelesaikannya Adalah Pecahannya dibalik Berarti 2 Kali 2 Per 3 Sehingga nanti ketemu 4 per 3 X Pangkat 3 per 2 Setelah itu Baru Cari Untuk Mempermudahnya Dijabarkan lagi Karena 3 per 2 Itu Hasilnya adalah 1 Ditambah setengah Maka X nya Dipisah Atau dijabarkan Berarti 4 per 3 X Pangkat 1 Ya Kali X Pangkat Setengah Bisa dikembalikan Lagi ke dalam Bentuk akar Karena nanti Biar tidak Sulit Menghitung Pangkat setengah Pangkat pecahan Berarti kembalikan Lagi dalam Bentuk akar Maka menjadi 4 per 3 X Akar X Untuk batas 1 Sampai dengan 4 Baru kita cari Untuk batas Atas dulu Baru dikurangi Batas bawah Tadi ya 4 per 3 Kali X X nya kita ganti 4 Kali akar X Berarti akar 4 Itu untuk batas atas Kemudian batas bawahnya 4 per 3 X nya kita masukkan 1 Kali akar 1 Untuk yang batas atas 4 per 3 Kali 4 Akar 4 itu adalah 2 Berarti 2 kali 48 8 kali 4 per 3 Berarti 32 Per 3 Dikurangi 4 per 3 Kali 1 Tetap 4 per 3 Kali akar 1 Akar 1 Tetap 1 Berarti kurangi 4 per 3 Karena penyebutnya Sudah sama Tinggal dikurangi Saja Pembilangnya Berarti 32 Dikurangi 4 Sama dengan 28 Per 3 Atau bisa diubah Dalam bentuk Pecahan campuran Yaitu Jembilan 1 Per 3 Itu kalau dalam Bentuk akar Seperti itu ya Tidak sulit Karena Cara menyelesaikannya Sama dengan Integral tak tentu Hanya saja Di sini Untuk tertentu Ada batas atas Dan batas Bawah Ingat Cara menyelesaikan Integral tertentu Yaitu dari Batas Atas Dikurangi Dengan Batas Bawah Jangan sampai Terbalik Bawah Dikurangi Atas Nanti Keliru ya Selanjutnya Masih Bentuk Pecahan Maaf ya Ini E Untuk Integral 2 Dibagi X Pangkat 2 Terhadap X Ini adalah Pecahan Maka kita Ubah dulu Bentuknya Supaya Lebih mudah Yaitu dengan Karena pecahan Nanti Berubah Jadi Bilangan Perpangkat Berarti Pangkatnya Adalah Negatif Tinggal Ditambah Negatif Itu saja Berarti 2 Per X Pangkat 2 Kalau kita Ubah menjadi Bilangan Berpangkat Berarti 2 X Pangkat Min 2 Pangkatnya Tetap 2 Tapi Di sini Hanya Diganti Min Karena Dari Bentuk Pecahan Menjadi Perkalian Ya Sehingga Nanti Ketemu Integralnya Berarti 2 Dibagi Min 2 Ditambah 1 Kali X Pangkat Min 2 Ditambah 1 Ya Sehingga Untuk Penyebutnya Min 2 Ditambah 1 Punya Utang 2 Dibayar 1 Tinggal Utangnya Tinggal 1 Berarti 2 Dibagi Min 1 Berarti Min 2 X Pangkat Min 1 Untuk Batas 1 Sampai Dengan 3 Ya Kalau Diubah Lagi Kedalam Bentuk Seperti Soalnya Sehingga Menjadi Min 2 Per X Ya Pangkat Min 1 Pangkatnya Tidak Usah Ditulis 1 Untuk Min Itu Min Itu Berubah Menjadi Pecahan Maka Tinggal Min 2 Dibagi X Atau Min 2 Per X Setelah Itu Baru Dimasukkan Nilai Batas Atas Dan Batas Bawah Batas Atas Atas 3 Berarti Tinggal X Diganti 3 Kemudian Batas Bawah 1 Berarti X Diganti 1 Min 2 Per 3 Dikurangi Min 2 Per 1 Min 2 Per 3 Min Ketemu Min Itu Plus Nanti Berubah Jadi Plus Maka Untuk Min 2 Per 1 Karena Di Pecahannya Penyebutnya Tidak Sama Yang 1 3 Yang Satunya Lagi 1 Maka Diubah Menjadi Yang Terbesar Berarti 3 Kita Ubah Menyebutnya Menjadi 3 Semuanya Maka Yang Batas Atas Tadi Tetap Min 2 Per 3 Dikurangi 3 Dibagi 1 3 Kali Min 2 Berarti Min 6 Min Ketemu Min Nanti Plus Sehingga Min 2 Per 3 Ditambah 6 Per 3 Min 2 Ditambah 6 Punya Hutang 2 Dibayar 6 Berarti Masih Sisa 4 Karena Penyebutnya Sudah Sama Tinggal Ditulis Lagi Berarti Jawabannya Adalah 4 Per 3 Seperti Itu Atau Diubah Menjadi Dalam Bentuk Pecahan Campuran Berarti 1 1 Per 3 Kemudian Yang akan Kita Bahas Berikutnya Tentang Penggunaan Integral Tertentu Di sini Penggunaan Integral Yang pertama Adalah Tentang Luas Dan Yang kedua Adalah Tentang Volume Nanti Luas Dibagi Lagi Menjadi Luas Daerah Di Atas Sumbu E Kemudian Ada Luas Daerah Di Bawah Sumbu E Kemudian Ada Luas Daerah Antara Dua Kurva Kemudian Ada Volume Volume Nanti Ada Sumbu E Ada Sumbu Y Yang akan Kita Bahas Hari Ini Adalah Mengenai Luas Daerah Yang Di Atas Sumbu E Dan Di Bawah Sumbu E Untuk Di Atas Sumbu E Kalian Perhatikan Gambarnya Untuk Sumbu E Nanti Kita Mencari Daerah Yang Di Asir Batas Untuk Karena Di Atas Sumbu E Berarti Terletak Di Atas Nanti Ada Bedanya Lagi Ada Yang Di Bawah Y Y Itu Adalah Kurva Luas Daerah Di Atas Kurva Y Y Itu Sama Dengan F Sama Saja Dengan Batas A Untuk Batas Bawah Kemudian B Adalah Batas Atas Jangan Sampai Terbalik A A Itu Kalau Biasanya Ada Yang Bilang A Atas B B Bawah Tapi Disini Adalah A A Adalah Batas Bawah B Adalah Batas Atas Nanti Ada Sumbu E Untuk Fx Karena Terletak Di Atas Sumbu E Berarti Fx Harus Lebih Dari Sama Dengan 0 Tidak Boleh Negatif Sehingga Dapat Dirumuskan Kalian bisa Lihat Rumusnya Untuk Luas Untuk Integral Dari Batas A Sampai Dengan B Batas Bawah Sampai Dengan Batas Atas Untuk Fx Terhadap E Caranya Sama Dengan Yang Tadi Untuk Menyelesaikan Integral Tertentu Yaitu Dicari Integralnya Terlebih Dahulu Baru Dimasukkan Nilai Batas 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 Atas Dikurangi Batas Bawah Perhatikan Untuk Mencari Luas Daerah Yang Dipatasi Oleh Kurva Y Sama Dengan X Min 2 Untuk X Sama Dengan 4 Dan Sumbu X Salah Satu Di Sumbu X Sudah Diketahui Yaitu X Sama Dengan 4 Berarti Kita Cari Satu Lagi Dari Kurva Yang Diketahui Y Sama Dengan X Min 2 Maka Untuk Batas Dengan Sumbu X Saratnya Y Disama Dengan 0 Karena Di ruas Kiri Tidak Usah Bingung Y Disitu Kalau Soalnya Terletak Di ruas Kiri Karena Disama Dengan 0 Bisa Diubah Di Sebelah Kanan Sehingga Yang Awalnya Y Sama Dengan X Min 2 Karena Y Diganti 0 Berarti Kalian Bisa Menuliskan X Min 2 Sama Dengan 0 0 Nya Di Kanan Sama Saja Nanti Ketemu X Sama Dengan 0 Nya Hilang Min 2 Di ruas Kiri Berubah Atau Pindah Ke Ruas Kanan Yang Awalnya Negatif Maka Berubah Jadi Positif Berarti X Ketemu 2 Sehingga Batas Yang Dimiliki Oleh Kurva Tersebut Adalah X 2 Berarti Batas Bawah Karena Lebih Kecil Dan Batas Atas Atas 4 Lebih Besar Kemudian Kita Cari Luas Batas Sudah Ketemu 2 Sampai 4 Untuk X Min 2 Kurvanya Dicari Integral Maka Ketemu Setengah X Pangkat 2 Min 2 X Kita Masukkan Untuk Batas Atas Dikurangi Batas Bawah Berarti Setengah Kali 4 Pangkat 2 Dikurangi 2 Kali 4 Maka Hasilnya Setengah Kali 4 Pangkat 2 16 Dikurangi Disitu 2 Kali 4 8 Berarti Hasilnya Nanti 0 Dikurangi Yang Batas Bawah Setengah Kali 2 Pangkat 2 Dikurangi 2 Kali 2 Disitu 2 Pangkat 2 4 4 Dibagi 2 4 Dibagi 2 2 Disitu 2 Dikurangi 4 Hasilnya Adalah Min 2 Karena Tadi Batas Atasnya Adalah 0 Hasilnya 0 Dikurangi Min 2 Berarti 0 Min Ketemu Min Plus Atau Ditambah Berarti 0 Ditambah 2 Maka Hasilnya Adalah 2 Karena Kita Cari Luas Adalah Maka Satuan Luas Nah Ini Ketemunya Adalah 2 Satuan Luas Kalian Bisa Perhatikan Gambarnya Disitu Ada Koordinat Sumbu X Sumbu Y Karena Di Atas Sumbu X Berarti Arsirannya Di Atas Sumbu X Tadi Batasnya Kalian Masukkan Di Sumbu X X Yang Paling Kecil Adalah 2 Kemudian Yang Paling Besar Atau Batas Atasnya Adalah 4 Kemudian Y Nya Adalah Kurvanya Adalah Y Sama Dengan X Min 2 Gambarnya Seperti Itu Kalau Contoh Yang Kedua Disini Diketahui Gambar Kalian Disuruh Menentukan Luas Daerahnya Kalau Tadi Adalah Diketahui Kurvanya Tidak Diketahui Gambarnya Sebenarnya Caranya Sama Tinggal Dilihat Gambarnya Di Sumbu X Disitu Sumbu X Ada 1 Dan 4 Berarti Antara Batas 1 Sampai Dengan 4 Batas 1 Itu Batas Bawah 4 Adalah Batas Atas Untuk Kurvanya Disitu Sudah Jelas Untuk Gambarnya Y Sama Dengan X Min 1 Kalau Tadi Contoh Yang Pertama Tadi Belum Diketahui Batas Bawahnya Berarti Kalian Harus Cari Dulu Kalau Gambar Seperti Ini Sudah Diketahui Batas Bawah Dan Batas Atas Tinggal Dimasukkan Saja Bada Rumus Yaitu Luas Sama Dengan Integral Dari Batas 1 Sampai Dengan 4 Untuk X Min 1 Terhadap X Berarti Integralnya Adalah Setengah X Pangkat 2 Min X Tinggal Dimasukkan Batas Atasnya 4 Berarti Setengah Kali 4 Pangkat 2 Dikurangi 4 Itu untuk Batas Atas Dikurangi Batas Bawahnya Berarti Setengah Kali 1 Pangkat 2 Dikurangi 1 Untuk Batas Atasnya Adalah 8 Dikurangi 4 Dikurangi Dengan Setengah Dikurangi 1 Maka Setengah Disini Min Ketemu Min Nanti Plus Berarti Batas Atasnya 4 Dikurangi Min Setengah Berarti Min Ketemu Min Plus Berarti 4 Ditambah Setengah Maka Hasilnya Adalah 4 Setengah Kemudian Berikutnya Adalah Luas Daerah Di Bawah Kurva Kalau Tadi Di Atas Kurva Sekarang Di Lanya sama Hanya Saja Disini Kalau Di Bawah Kurva Berarti Hasilnya Negatif Sedangkan Nilai Luas Itu Tidak Boleh Negatif Maka Rumusnya Nanti Harus Dikalikan Dengan Negatif Atau Min Luas Daerah Di Bawah Kurva Dengan Batas Bawahnya Adalah A Batas Atasnya Adalah B Serta Sumbu X Dengan FX Nya Andalah Kurang Dari Sama Dengan Nol Berarti Hasilnya Nanti Negatif Maka Kalau Nanti Ketemu Hasilnya Negatif Maka Harus Kalian Kalikan Dengan Min Supaya Nanti Ketemu Positif Rumusnya Sama Hanya Ditambah Min Saja Silahkan Diperhatikan Contohnya Itulah Luas Daerah Yang Di Asir Pada Gambar Berikut Karena Di Bawah Kurva Berarti Arsirannya Terletak Di Bawah Sumbu X Dengan Batasnya Sudah Kelihatan 1 Sampai 3 Batas Bawahnya 1 Batas Atasnya 3 Untuk Kurva Y Sama Dengan Min 4 Untuk Rumusnya Tadi Rumus Luas Adalah Integral Dari Batas Bawah Sampai Dengan Batas Atas Untuk F X Terhadap X Itu Rumus Luas Tapi Kalau Di Bawah Kurva Berarti Di Depannya Ditambah Dengan Min Ya Ditambah Dengan Min Untuk Di Bawah Kurva Ya Sehingga Kita Masukkan F X Nya Atau Kurvanya Y Y Sama Dengan Min 4 Ya Maka Hasil Integralnya Dari Min 4 Menjadi Min 4 X Karena Di Depannya Sudah Ada Min Min Kalau Ketemu Min Berarti Hasilnya Plus Atau Positif Berarti Berubah Menjadi 4 X Dengan Batasnya 1 Sampai 3 Dengan Memasukkan Batas Atasnya 3 Berarti 4 Kali 3 12 Dikurangi 4 Kali 1 Berarti 4 Berarti 12 Dikurangi 4 Sama Dengan 8 Satuan Luas Ingat Luas Hasilnya Harus Positif Tidak Boleh Negatif Bagaimana Kalau Soal Nomor 1 Ini Sudah Diketahui Gambarnya Berarti Sudah Jelas Terletak Di Bawah Kurva Kalau Gambarnya Sudah Ada Bagaimana Kalau Tidak Diketahui Gambarnya Batas Batasnya Sudah Sudah Diketahui Gambarnya Belum Diketahui Maka Caranya Bagaimana Kita Pakai Rumus Luas Yang Di Atas Kurva Yang Tidak Usah Dikasih Min Di Depannya Yaitu Luas Sama Dengan Integral Dari Batas Bawah Sampai Dengan Batas Atas Untuk F X Terhadap X Karena Disini Batas Bawahnya Satu Dan Batas Atasnya Tiga Tinggal Dimasukkan Kurvanya Andalah Y Min Sama Dengan Min Empat Maka Dari Sini Min Empat Jika Diintegralkan Maka Ketemu Min Empat X Sehingga Jika Dimasukkan Batas Atas Berarti Min Empat Kali Tiga Berarti Min Dua Belas Dikurangi Min Empat Maaf Ini kurang Min Min Empat Kali Satu Berarti Min Empat Min Dua Belas Tadi Yang Batas Atasnya Adalah Min Dua Belas Dikurangi Min Empat Harusnya Disini Min Yang Dikurangi Empat Itu Min Berarti Min Empat Kali Satu Adalah Min Empat Min Ketemu Min Jadinya Plus Min Dua Belas Ditambah Empat Sama Dengan Min Delapan Satuan Luas Bedanya Disini Kalau Tidak Diketahui Gambar Karena Hasilnya Adalah Negatif Sedangkan Luas Itu Hasilnya Tidak Boleh Negatif Harus Positif Maka Caranya Untuk Hasilnya Min Delapan Harus Kalian Kalikan Dengan Min Ya Ya Min Sesuai Dengan Rumus Untuk Mencari Luas Daerah Di Bawah Kurva Ya Karena Hasilnya Tidak Boleh Negatif Sehingga Kalau Sudah Dikalikan Dengan Min Tadi Ketemu Min Lapan Berarti Min Lapan Kali Min Berarti Hasilnya Adalah Positif Delapan Sehingga Jawabannya Adalah Delapan Satuan Luas Demikian Penjelasan Dari Saya Mengenai Integral Tertentu Dan Penggunaan Integral Tertentu Untuk Luas Kurva Yang Di Atas Sumbu X Dan Di Bawah Sumbu X Semoga Bermanfaat Untuk Pertemuan Berikutnya Akan Kita Bahas Mengenai Luas Daerah Antara Dua Kurva Dan Volume Untuk Sumbu X Dan Sumbu Y Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh